Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Berarti sekarang jelas sudah. Mereka tidak hanya sekedar berteman, Bu. Kalau teman, untuk apa dia berbohong kalau semalam dia itu ke rumahnya Wina? Iya, benar. Pasti mereka punya hubungan khusus seperti dulu lagi. Lina harus segera diberitahu, Bu. Jangan. Loh, toh cepat atau lambat dia akan tahu juga, Bu. Jadi menurut saya, lebih baik dia itu diberitahu sekarang. Memang sih dia akan sakit hati. Cuman menurut saya, itu jauh lebih baik daripada dia dibohongi terus-menerus. Ibu nggak rela. Kebahagiaan yang baru dia nikmati harus musnah gara-gara Wina ini. Lalu? Darno, kamu sudah ibu anggap seperti anek ibu sendiri. Berarti Lina adalah adik kamu. Jadi kamu harus membantu dia. Loh, selama ini apa yang saya lakukan adalah untuk membantu Lina, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi bukan itu ya ibu maksud. Lalu, apa yang mesti saya lakukan, Bu? Datangi Wina dan minta dia untuk menjauhi Jackie. Mau kan? Udah setengah delapan, Pak. Kok mereka belum datang juga, ya? Nggak tahu. Mungkin, Pak, Chet. Apa mungkin Ritanya yang nggak mau, Pak? Nggak mungkin. Si Nona tadi bilang nggak ada masalah apa-apa, kok. Tuh, mereka datang. Gimana? Cantik nggak, Tem? Iya, Mbak. Aduh, sorry ya, terlambat. Soalnya macet. Kami nggak apa-apa, kok. Mana kabarnya? Baik, Rit. Apa kabar, Bang? Ah, baik. Halo, Temi. Masih ingat sama saya? Masih, Mbak. Kenalkan salam saya. Ah, kabar, Temi? Ini, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Kamarit. Masih, Mbak. Masih, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Jadi kamu harus membantu dia Loh, selama ini apa yang saya lakukan adalah untuk membantu Lina, Bu Iya, ibu tahu Tapi bukan itu ya, ibu maksud Lalu, apa yang mesti saya lakukan, Bu? Datangi Lina Dan minta dia untuk menjauhi jakit Anak aja, sudah banyak saya berkorban untuk mereka Sejak dulu saya selalu membantu mereka Sekarang saatnya saya membahagiakan diri saya sendiri Bukan saya hancurkan perkawinan mereka Agar Lina jatuh ke tangan saya Dan untuk kamu, Jack Pergilah ke laut Anak saya ada tiga Yang pertama, perempuan Namanya Dina Kemudian nomor dua, laki-laki Namanya Dino Dan yang paling kecil, perempuan Namanya Tia Mereka tadinya anak-anak yang pintar dan periang Tapi semenjak ditinggal pergi oleh ibunya Mereka berubah menjadi anak-anak yang pendiam Karena mereka kehilangan kasih sayang seorang ibu Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menikah lagi Di samping untuk saya sendiri Juga untuk anak-anak saya Mungkin Pak Gafar Bu Nona serta Rita kurang suka dengan keterusterangan saya ini Tapi Beginilah saya Saya gak suka basa-basi Oh gak masalah Kami seneng orang yang suka berterus terang Apalagi Mbak Gafar Iya kan Pak? Iya Saya ini kan orang Palembang Suka belak-belakan Jadi gak ada masalah Saya agak itu Bagaimana dengan Rita? Saya gak bisa komentar Mungkin Rita menganggap Perjodohan adalah hal yang gak pantas lagi di zaman seperti sekarang ini Tapi saya menganggap itu gak ada salahnya Saya pernah menjalani pernikahan Berdasarkan cinta Tapi akhirnya hancur Lalu saya merenung Saya pikir Apalah artinya cinta Kalau di dalamnya banyak terdapat ketidaktulusan dan kebohongan Seharusnya cinta itu adalah sesuatu yang jujur Dan kejujuran itu baru bisa tumbuh Kalau sepasang manusia menjalani satu kebersamaan dalam kehidupan Baik itu kejujuran yang menyakitkan Maupun kejujuran yang menyenangkan Dan untuk menerima semua itu Dibutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang Sehingga kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita Secara tulus Ya Itu prinsip saya Mengenai cinta Bisa dikatakan Saya ini Penganut prinsip orang dulu Yang menyatakan Cinta itu bisa tumbuh Setelah sepasang manusia Menjalani kebersamaan dalam satu ikatan Bukan hanya Glora sesaat Yang akhirnya mati Begitu tahu kelemahan pasangannya Jadi maksud kamu apa Tem? Saya Mau melamar Rita Malam ini juga Dan saya mengharapkan Cinta kami akan tumbuh Setelah kami menikah Sebaiknya kalian saling mengenal dulu Tem Seperti yang sudah saya katakan tadi Bahwa saya percaya Perkawinan adalah jalan yang terbaik Untuk mengenal satu sama lain Karena kebersamaan itu sudah dikat oleh satu sumpah suci Ya mau gak mau Kita akan terus bersama Untuk belajar saling memahami Bagaimana pak? Ya kalau Temi maunya begitu Gak ada masalah Kita juga waktu kita menikah Kan baru kena seminggu Iya ya Lalu Kamu gimana Rit? Terserah mama papa Bagaimana kalau malam ini Saya diberi kesempatan Untuk bicara dengan Rita berdua Saja dari hati ke hati Mungkin dengan bicara itu Kami dapat lebih mengenal satu sama lain Bagaimana pak? Gak ada masalah Gak ada Gak ada masalah Secara jujur saya katakan Saya tertarik sama kamu Waktu pertama melihat kamu di restoran tadi Terima kasih Apa kamu juga tertarik sama saya? Kalau enggak Kamu bilang saja Saya gak akan marah kok Iya Saya juga tertarik sama mas Lalu Apa kamu mau menjadi istri saya? Seperti yang direncanakan dalam perjudahan ini Apa tujuannya mas Temi menikahi saya? Saya sudah katakan di restoran tadi Pertama untuk anak-anak saya Karena mereka butuh seorang ibu Karena mereka butuh seorang ibu Dan kedua untuk saya Karena saya butuh seorang istri Kamu menolak? Saya belum pernah menjadi seorang ibu mas Mas pasti kecewa nantinya Itu kan bisa dipelajari Lagipula anak-anak saya itu Anak-anak yang menurut Jadi kamu pasti bisa dengan gampang Menyesuaikan diri dengan mereka Apalagi dia yang paling kecil Dia sangat lucu Atau barangkali Ada orang lain yang mengganggu pikiran kamu? Enggak, gak ada Saya baru putus dari pacar saya Mungkin Perasaan kecewa dan frustasi saya terhadap laki-laki Masih ada di dalam hati saya mas Saya maklum kok Dan saya akan coba untuk mengerti perasaan kamu Bagaimana? Rumah kontrakan kita ini Tidak lama lagi habis Kita mau kemana? Mau tinggal di bawah kolong jembatan? Sekarang singkirkan semua perasaan itu Turuti apa kata mama kamu Dan kawin dengan dia Kalau kamu butuh waktu untuk berpikir Saya tidak keberatan Tapi tolong jangan lama-lama Biar saya ada kepastian Saya akan jawab sekarang mas Saya mau Terima kasih Ya Allah Berikanlah kesadaran pada Jackie menantuku Agar dia tidak mengulangi kesalahan masa lalunya Kasian anakku ya Allah Dia akan hancur kalau tahu suaminya berselingkuh Bagaimana ya caranya Supaya Jackie tidak meninggalkan Lina lagi Saya dan keluarga saya memang perlu uang sekarang Tapi asal kamu tahu Kehormatan keluarga saya tidak bisa dibeli dengan uang Saya sama keluarga saya bisa kok nyari uang itu sendiri Jadi sekarang simpan aja uang kamu Murdi Saya harus taba Saya harus taba Saya harus bisa melawan coba Saya harus taba Eh Kamu nanti ke rumah sakit, Rah? Iya, Kak Nanti mbak titip pakaian ya untuk abangmu Kalau bisa suruh aja dia pulang Biar istirahat Kamu juga Nanti malam Nggak usah jaga dulu di rumah sakit Biar murah sama Bosky aja Kamu dan abangmu kan Belum pernah istirahat semenjak ibu masuk rumah sakit Beres, Bos Eh, Kak Dulu Waktu beli mobil saya Harganya berapa sih? Memangnya kenapa? Nggak, cuma pengen tahu aja Mau dijual ya? Kayaknya sih kayak gitu Soalnya Untuk nambahin biaya berobat ibu Berapa sih, Kak? 150 juta Patungannya berapa-berapa antara Taris dengan Bang Rashid Kira-kira separuh-separuh Memangnya kenapa sih, Raph? Kok nanyanya sampai kayak gitu? Pengen tahu aja kok Bentar ya, Raph Silah Akbar Aduh, cepetan dong Ini udah siang nih Ayo, ayo Apa? Udah rapi kan, Bosnya? Wah Udah pada memberangkat sekolah ya Kok tampangnya pada cemberut kayak gini sih? Kenapa? Tengoknya nanya, Om Iya Neneknya nggak usah dipikirin Sebentar lagi juga Neneknya pasti akan sembuh Tapi tadi Akbar cerita Katanya semalam Akbar mimpi Nenek meninggal Eh? Kalian nggak boleh dong ngomong begitu Itu kan mimpi, Ma Orang mimpi kan Nggak mesti milih-milih Kan nggak bisa, Ma Makanya kita sedih Wah Justru seharusnya kalian nggak boleh sedih Malah harusnya gembira Wah Om Kok mimpi om meninggal Malah gembira? Iya Soalnya Biasanya kalau ada orang yang nyimpi kayak gitu Artinya malah kebalikannya Jadi umurnya malah tambah panjang Masa, Om? Masa sih? Iya Om nggak bohong kok Biasanya kayak gitu Makanya sekarang jangan sedih ya Iya deh, Om Iya deh, Om Asik Piondi Nah bisa ya Anak-anak kemana, mbak? Sudah pergi berenang? Memangnya jam berapa sih? Astagfirullahaladzim, ini jam 9. Kok saya nggak dibangunin sih, mbak? Saya kan mau ikut berenang sama anak-anak. Iya, tadi malam kamu kan pulangnya sudah larut. Mbak nggak sanggup untuk membanguninya. Gimana hasilnya tadi malam? Memuaskan, mbak. Rita bersedia? Iya, dia bersedia, mbak. Kok mbak bukannya senang sih? Mbak senang, tapi mbak juga sedih. Kenapa begitu, mbak? Karena berarti kamu akan pisah resmi dengan nurul. Dan itu akan membuat anak-anak tambah sedih. Mereka akan mengerti kok, mbak. Toh ini buat kepentingan mereka juga. Tapi kalau mereka tetap menolak bagaimana? Nggak akan, mbak. Mereka akan menuruti kata saya. Mereka akan menurut kata saya. Oke, saya hanya berani dengan harga Rp 113.000.000.000. Wah, jangan segitu dong, Pak. Saya kan belinya Rp 150.000.000.000. Sekarang harga mobil lagi jatuh, Pak. Pasarannya sudah tidak dapat lagi segitu. Tidak bisa ditambahkan sedikit, Pak. Oke, harga terakhir. Saya tambah Rp 2.000.000.000.000. Gimana? Cek ya, Pak. Terima kasih, Pak. Masuk. Ini sih, Ibu. Ada telepon. Dari siapa? Dari mamanya, Ibu. Oh, iya. Nanti sebentar saya turun. Makasih. Tersanya. Oh, iya. Dada Rama. Dada Mama. Dada Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Jackie ada di rumah? Ada. Mama mau bicara dengan dia? Enggak, Mama cuma mau tanya. Jackie enggak ke kantor. Mama, Mama. Sekarang kan hari Minggu, Ma. Kok Mama bisa lupa? Ma, ada apa sih, Ma? Kok dari kemarin Mama buat saya bingung? Memangnya ada yang Mama kurang suka? Ngomong aja, Ma. Enggak, enggak ada. Mama cuma mau ingetin kamu. Kamu sebagai seorang istri harus benar-benar memperhatikan dan mengurus Jackie. Apa yang menjadi keperluannya? Kamu harus siapkan. Jangan sampai membuat dia kecewa dan meledih perempuan lain. Aduh, Mama. Tujuan Mama ngomong itu sebenarnya apa sih? Selama ini kan Ina selalu memperhatikan Jackie dengan baik, Ma. Dan Jackie juga enggak pernah komplain. Eh, suami enggak komplain itu bukan berarti dia puas. Bisa saja dia males ngomong. Di samping itu, kamu juga harus tahu Jackie itu di luar rumah berhubungan dengan siapa? Temannya siapa? Makan siang dengan siapa? Dan kalau pulang dengan siapa? Kalau digituin, laki-laki malah enggak suka, Ma. Nanti kita disangkanya bawel. Eh, lebih baik dibilang bawel. Daripada nanti kamu dikhianati. Ma, Lina tuh benar-benar bingung deh sama Mama. Ada apa sih? Selama ini kehidupan Lina dengan Jackie berjalan dengan baik. Enggak ada masalah. Tanpa ada satu pun gelagat Jackie yang mesuriga, kan? Enggak ada. Ya, syukurlah. Mama hanya ingin mengingatkan. Mudah-mudahan selamanya begitu. Sudah dulu ya, Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ma. Ada apa, Lin? Mama. Mama kenapa? Makin aneh aja nanya-nya. Masalah apa? Masalah kamu. Mama tuh curiga kalau kamu punya pacar. Aku aja deh kalau kamu punya pacar. Lin, Lin. Mana sempet saya pacaran lagi? Urusan di kantor juga banyak sekali, Lin. Lagi pulang. Saya juga gak mungkin lah pindah ke lain hati. Saya udah benar-benar jatuh cinta sama kamu. Ah, gombal kamu. Lin, kok kamu gak pacar sih sama saya? Bener, saya gak punya pacar lagi. Sumpah demi Allah. Kusya, kalau kamu punya pacar, nanti saya bawa ramah untuk meninggalkan kamu. Saya gak punya pacar. Terima kasih. 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 Nyiapu, nyapu. Nyiapu? Ya. Ya pasti gue nyapu. Gue kan lagi ngapalin jurus-jurus. Eh, kalau gue udah hafal jurus-jurus nih. Gue hajar tuh. Yang namanya pacar syolib. Yang namanya James Jangok. Gue bikin kojor dia. Oh, lip aja yang lo ngomongin. Sebel. Cemburu. Dulu aja lo nolak cinta gue. Sekarang jiran gue udah sakti. Lo mau sama gue? Enggak usah ya. Enggak usah ya. Juru sapu membasmi koruptor. Gue kan kehabatan Rin. Bu, bukannya saya gak meminjemin kamu tuh. Tapi... Aduh, tapi apa ya? Gimana sih? Lo dialog gitu aja kamu lupa? Kita udah 8 kali cik nih. Capa saya kalau kamu begini terus? Ben, lo dapat pemain dari mana sih? Sorry, sorry. Rafika, konsentrasi dong. Dialognya kan pendek. Masa sih kamu lupa? Aduh, sorry ya. Kamu suruh deh di latihan dulu. Biar bener. Dapat dari mana sih dia pemain begong kayak gitu? Harusnya untuk prize penting ini, jangkans sama dia dong. Dia itu kan saingan lo, Liz. Saingan apaan? Lo kan naksir si Beno. Iya kan? Iya. Tapi sekarang gue belum bisa gayet dia. Kayaknya dia dinginiin aja. Dan gak ada respon. Ya jelas aja. Dia dingin kayak es. Orang dia udah punya pacar. Siapa pacarnya? Ya itu, makanya gue bilangin kalau dia itu saingan lo. Masa lu anak itu? Iya. Rengsek. Pantes selama ini dia gratisin gue. Sekarang saatnya gue harus bahas dendam sama dia. Ayo ikut gue. Liz, mau kemana? Gue mau bikin berhitung gak sama dia. Bukan saya gak mau minjemin kamu tuh. Saya banyak keperluan. Ben. Saya gak mau syuting kalau dia gak kamu ganti. Loh, kenapa? Pokoknya saya gak mau syuting. Giti. Gila lo. Kok ngancamnya kayak gitu amat sih? Lissa. Lissa. Ada apa sih? Maklumin aja lah. Dia akan pemain baru. Wajar kalau ada salah. Masa gara-gara gitu aja kamu ngancamnya seperti itu sih? Pokoknya saya gak mau kalau lawan mainnya dia. Iya kenapa? Alasannya yang jelas dong. Karena saya gak suka sama dia. Dan kalau saya gak suka sama orang, saya gak akan bisa pencantrasi. Tapi tadi kamu gak ada masalah kan? Karena tadi saya gak tahu siapa dia. Tapi setelah saya tahu dia ada orang yang merbut apa yang saya suka, saya langsung gak suka sama dia. Maksud kamu apa? Dia pacar kamu kan? Jawa! Iya. Lissa. Lissa. Ben. Kamu kan tahu. Saya sudah lama sekali suka sama kamu. Tapi kamu gak pernah peduli sama sekali. Kamu-kamu bawa pacar kamu untuk jadi lawan main saya. Apa itu gak kejam? Tapi kan kita selama ini gak ada hubungan apa-apa. Itu karena kamu tidak mengacukan saya. Pokoknya keputusan saya sudah bulat. Kamu gantikan dia. Atau saya keluar dari sinetron ini. Lisa. 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 Kamu jangan kayak anak kecil gitu dong. Biarin. Itu ak saya kok. Iya. Tapi kamu harus profesional. Kamu kan sudah dikontrak. Berarti apapun yang terjadi, kamu harus ikut syuting. Enggak. Kecuali kamu ganti pemain itu. Atau... Atau apa? Kamu jadi pacar saya. Atau... 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 Disatuin. Kan meriang tuh jadinya. Sialan lah. Gue pikir apaan. Udah gak usah repot-repot dulu. Gue pengen ngomong sama lo. Sini. Gini Jok. Gue untuk kesini. Karena gue ada perlu sama lo. Gue butuh bantuan lo. Ternyata suami istri butuh bantuan saya. Lo mau gak bantuan gue? Ya sangat maulah, Rap. Apalagi nih, Rap. Bantuan Eke ini bisa merukungkan lo berdua. Sehingga lo kembali bahagia sama si Taris. Dan Eke terus dapat pahala. Nanti kalau Eke mati, Eke juga bisa masuk surga, Rap. Ayo, Rap. Sebutin aja bantuan Eke apa nih. Tolong kasihin ini ke Taris. Apalagi, Rap. Du. Lalu, apa rencana bisnis Bapak selanjutnya, Pak? Saya juga tidak tahu harus berbuat apa, Pak. Karena kebakaran itu sudah mengambil semua yang saya miliki. Jadi ya sekarang ini saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Saya rasa parasit tidak perlu putus sasa, Pak. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Apa itu, Pak? Ya, selama ini parasit kan sudah banyak menjalin hubungan sama para supplier parasit yang dulu. Loh, kenapa parasit tidak memanfaatkan? Parasit bisa jadi supplier pada perusahaan-perusahaan itu dengan memanfaatkan koneksi itu, Pak. Perusahaan seperti itu kan tidak perlu modal besar. Itu yang penting kan kepercayaan, Pak. Ingat, Pak Rosik. Kita tidak akan pernah maju kalau kita selalu melalui, tapi setelah gagalnya ada pada diri kita. Kenapa saya tidak berpikir ke arah itu? Itulah gunanya teman. Di saat pikiran kita buntu, temanlah yang membuka pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edy, ini adik saya. Oh iya, Edy. Pak Fli. Oke, parasit. Saya keburu waktu. Saya panik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bang? Itu Pak Edy, salah satu manajer di perusahaan Surabaya. Oh, kita harap usulan Pak Edy itu sangat baik untuk usaha baru kita. Ya, kalau menurut Abang baik, ya berarti baik. Tapi sekarang kita tidak usah mikirin itu dulu, Bang. Saya yakin soalnya, Bang. Maksud saya, kita perlu ini. Apa ini? Uang untuk tambahan biaya pengobatan ibu. Uang sebanyak ini dari mana kamu? Saya jual mobil, Bang. Kamu menjual mobil kamu? Iya. Uang untuk membeli mobil kamu itu, sebagian uang tarhisa. Apa kamu tidak pikir nantinya Tarisya tersinggung karena kamu menjual pemberiannya? Saya sudah kembaliin ke Bang uang yang dipakai untuk beli mobil itu. Maksud kamu? Abang patungan kan sama dia. Setengah dari Abang dan setengah dari dia. Jadi saya kembaliin Bang setengahnya hasil dari penjualan mobil itu. Kamu betul-betul kelewatan, Ralf. Abang tidak mengerti desa makamu. Kenapa sih kamu sinis betul sama Tarisya? Udah lah Bang, saya gak mau ngebahas masalah itu. Saya capek, saya gak mau kita bertengkar. Sekarang ngeliat ibu dulu. Ternyata Ralfi masih anak kecil. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.